Halo, para tetua para pencinta Battlethoro Defense dimanapun kalian berada Terima kasih buat para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Wailah tanpa berlama-lama lagi kita akan cutan dan selamat berimajinasi Cerita masih dikanjut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan kaisar pemakan jiwa Xiaoyan melesatkan pedang berat misteriusnya ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik pedang berat pelahap guntur dan api Kaisar pemakan jiwa juga pada saat ini segera melesatkan pedang pemakan jiwa ke arah Xiaoyan Benturan di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar sangat intens dan mengerikan Api dan guntur pada saat ini melonjak ke langit ketika Xiaoyan menebaskan pedang berat miliknya Serangan yang ganas benar-benar menyapu kaisar pemakan jiwa dan di sisi yang bersamaan Kaisar jiwa juga pada saat ini menggunakan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya Kabut hitam ini dibentuk oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya seperti ngengat yang terbang ke dalam api Sosoknya menggunakan jumlah bayangan hitam yang sangat besar untuk menekan api dan guntur dari Xiaoyan Di tengah-tengah benturan yang geras ini pada akhirnya Xiaoyan tidak bisa menahan serangan dan sosoknya terlempar mundur Kaisar pemakan jiwa segera kembali mengangkat pedang pemakan jiwa di tangannya dan kabut hitam kembali terbentuk Sosoknya dengan ganas seketika melesatkan pedang pemakan jiwa di tangannya Garis cahaya energi hitam pada saat ini benar-benar seketika memanjang di sepanjang bilahnya Cahaya hitam ini benar-benar membelah kehampaan menjadi dua bagian Tubuh Xiaoyan juga pada saat ini langsung ditembus oleh energi hitam Garis darah muncul di tubuh Xiaoyan dan darah pada saat ini terciprat dari mulut Xiaoyan Kekuatan fisik dari klon dewa asli ditambah dengan tubuh asli Xiaoyan benar-benar begitu kuat Namun Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa mereka benar-benar akan dapat dilukai Xiaoyan pun segera mensambilkan tubuhnya dan luka ini benar-benar mengejutkan Xiaoyan Namun beruntung dengan tubuh yang kuat Xiaoyan juga memiliki kekuatan pemulihan yang cepat Sementara itu di sisi lain segel di tangan dari kaisar pemakan jiwa seketika berubah dengan cepat Sesaat kemudian sebuah bola hitam muncul di hadapannya dan sosoknya segera mengelurkan tangannya ke arah Xiaoyan Segala sesuatu di sekitarnya pada saat ini tampak diselimuti oleh lapisan kabut berwarna hitam Xiaoyan juga melihat sekeliling dan Xiaoyan melihat pulau-pulau di benua tampaknya tertutup oleh kabut hitam Xiaoyan juga bisa mendengar banyak jeritan menyedihkan yang pada saat ini memenuhi telinga Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut bola cahaya hitam pada saat ini benar-benar dilesatkan ke arah Xiaoyan Dan Xiaoyan diselimuti oleh kabut hitam yang pekat Xiaoyan merasa seolah-olah tubuhnya terbungkus oleh es dalam sekejap mata dan perasaan dingin benar-benar menusuk tulang Sepertinya kaisar pemakan jiwa pada saat ini mencoba dengan paksa untuk memedamkan api di tubuh Xiaoyan Beruntung fisik Xiaoyan yang kuat pada saat ini masih bisa menahan energi yang kuat dari kabut hitam Xiaoyan pada akhirnya tersenyum bahwa ini adalah domain jahat ini yang cukup menarik Namun Xiaoyan juga hampir menemukan jawaban atas semua ini Jika begitu permasalahannya izinkan Xiaoyan menunjukkan sesuatu kepada kaisar pemakan jiwa Jika kaisar pemakan jiwa memiliki kegelapan yang mutlak maka Xiaoyan memiliki cahaya yang mutlak Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan dua jenis jantung api Xiaoyan pada saat ini ingin membentuk Angry Buddha Lotus Flame Tetapi Xiaoyan tidak ingin membentuk dari tiga jantung api Kekuatan destruktif dari tiga jantung api benar-benar akan menghancurkan segalanya Xiaoyan pada saat ini tidak ingin membunuh kaisar jiwa Karena Xiaoyan masih membutuhkan banyak informasi Xiaoyan berharap Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari dua jantung api Setidaknya akan melemahkan kekuatan dari kaisar pemakan jiwa Pada akhirnya setelah beberapa saat Teratai api pun terbentuk dan Xiaoyan segera melesatkannya Tanpa adanya target pada saat ini Angry Buddha Lotus Flame segera tergantung di kehampaan Xiaoyan pun dengan lembut menggerakkan bibirnya ketika memerintahkan Angry Buddha Lotus Flame meledak Angry Buddha Lotus Flame dengan dua warna di ujung pada saat ini tiba-tiba berhenti Nyala api dua warna seketika berputar dengan kemakin cepat Ukurannya juga pada saat ini seketika membengkak menjadi ratusan meter Dan di saat berikutnya Angry Buddha Lotus Flame pada saat ini menyusut menjadi seukuran telapak tangan Setelah sesaat berubah menjadi titik cahaya Angry Buddha Lotus Flame pun segera menyebarkan kekuatan yang dasyat Lapisan lautan api pada saat ini terus menerus menyebar Dan roh jahat dari kaisar pemakan jiwa juga terpisah Lautan api Xiaoyan ini menyebar hingga ratusan meter Dan kekuatannya benar-benar membatasi roh jahat yang menyerang Domen jahat yin milik kaisar pemakan jiwa juga Pada saat ini akhirnya dihancurkan oleh Xiaoyan Mata kaisar pemakan jiwa tiba-tiba menjadi suram Sementara Xiaoyan tersenyum Jelas sekali pada saat ini kaisar pemakan jiwa telah kehilangan banyak jiwa akibat sarangan ini Sosoknya pada akhirnya menjadi semakin marah dan menggertakan giginya ketika menatap ke arah Xiaoyan Meskipun terdapat puluhan juta jiwa Namun karena keterbatasan tubuh fisiknya Kaisar pemakan jiwa tidak dapat menggunakan kekuatan begitu banyak jiwa dalam waktu singkat Sosoknya pada akhirnya segera merubah kembali segel di tangannya Dan ia berniat mengeluarkan formasi terkuat miliknya Pada saat ini tiba-tiba banyak cahaya seketika menyebar dari titik-titik yang tersebar di sekitar Pulau-pulau di sekitar yang terbentuk sebagai altar pada saat ini digunakan oleh kaisar pemakan jiwa Pulau-pulau ini memancarkan cahaya yang pada akhirnya terhubung satu sama lain dengan cara yang luar binasa Kekuatan dari altar-altar ini seketika berubah menjadi formasi super dengan kekuatan dahsyat Aura yang dipenuhi dengan kekerasan dan kejahatan juga pada saat ini seketika berkumpul di tubuh dari kaisar pemakan jiwa Sesaat kemudian kaisar pemakan jiwa berteriak ketika mengeluarkan teknik hantu jahat berroda enam Segel di tangannya pada saat ini mengeluarkan darah sebelum akhirnya terhubung ke seluruh benua yang berada di pulau Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tengah dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melonjak Sosok dari kaisar pemakan jiwa pun segera berkata bahwa ini adalah tubuh roh hantu miliknya yang bernama hantu jahat berroda enam Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan bisa merasakan aura penindasan yang sangat kuat Xiaoyan pun seketika segera memanggil Goyan untuk keluar Xiaoyan lanjut bertanya apakah Goyan bisa mematakan formasi ini Goyan pada saat ini segera berkata bahwa ia akan bisa menyelesaikan semua formasi Namun meskipun begitu sepertinya formasi ini benar-benar sama sekali tidak bisa ditangani oleh Goyan Xiaoyan seketika terkejut dan bersama dengan hal tersebut kabut darah di ujung sudah memberikan perasaan ancaman yang ekstrim bagi Xiaoyan Goyan terdiam sambil menatap ke arah sosok ramping dengan topeng hantu dikelapanya Sosok ini memegang pedang pemakan jiwa Sosok di ujung yang jauh pada akhirnya segera meledakan aura yang sangat kuat dengan memegang pedang pemakan jiwa Kaisar pemakan jiwa pada saat ini segera mengarahkan pedangnya langsung ke arah Xiaoyan Xiaoyan tanpa banyak babi bu Begitu pedang ini ditebaskan garis lurus energi hitam menarik ke langit dan benar-benar menyapuk arah Xiaoyan Merasakan kekuatan yang begitu kuat Xiaoyan juga pada saat ini diam-diam terkejut tetapi Xiaoyan tidak mundur Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah klon pemakan jiwa yang berada di dekat Xiaoyan Xiaoyan tentu saja pada saat ini bisa langsung menggunakan lampu dewa bermata sembilan Xiaoyan bisa meminta bantuan orang-orang yang berada di dalamnya Tetapi saat ini bukanlah situasi yang terlalu menyedihkan Xiaoyan masih ingin melihat apakah Xiaoyan bisa bertarung dengan kekuatan miliknya sendiri Xiaoyan ingin tahu sejauh manakah Xiaoyan pada saat ini bisa berjuang Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan Xiaoyan berinisiatif untuk menggabungkan kedua klon miliknya Meskipun dengan rasa sedikit enggan Xiaoyan pada akhirnya kembali mengeluarkan teknik seni pembentuk kehidupan Dua klon pada saat ini seketika bergabung bersama dengan tubuh asli Xiaoyan dan aura Xiaoyan melonjak Pada saat ini tubuh Xiaoyan juga meledakan energi hitam ketika Xiaoyan mengeluarkan pedang berat misterius Pedang berat yang terjalin dengan api dan guntur pada saat ini bercampur dengan energi hitam yang mengerikan Menghadapi tebasan dari kaisar pemakan jiwa, mata Xiaoyan menyipit dan Xiaoyan seketika kembali mengeluarkan teknik pedang berat pelahap guntur dan api Selain api dan guntur, kekuatan ini juga mengeluarkan energi hitam yang menakutkan Serangan Xiaoyan tanpa banyak basa basi segera berhadapan dengan lesatan pedang pemakan jiwa milik kaisar pemakan jiwa Benturan keras seketika terjadi dengan kekuatan kedua belah pihak yang bertabrakan dengan sengit Api dan guntur Xiaoyan pada saat ini seketika membombong ke langit Aura hitam juga pada saat ini memancarkan energi yang kuat Setelah suara benturan keras terdengar, api dan guntur Xiaoyan pada akhirnya meledak dalam sekejap Kedua belah pihak tampaknya memiliki energi hitam yang sama Tetapi energi hitam dari kaisar pemakan jiwa jauh lebih kuat daripada Xiaoyan Energi hitam ini juga seketika langsung meneroboh serangan Xiaoyan yang runtuh dan melesat ke arah Xiaoyan Sosok Xiaoyan seketika menghindar dengan cepat dan meskipun begitu Xiaoyan masih terkena imbas efek dari serangan ini Beruntung dengan berkah tubuh fisik yang kuat dari klon dewa asli Hal tersebut tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan pada saat ini segera menyadari adanya kesenjangan kekuatan yang besar diantara mereka Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini masih menolak untuk menyerah Xiaoyan berinisiatif untuk mengeluarkan teknik yang sama dengan kaisar pemakan jiwa Tanpa banyak berfikir panjang, Xiaoyan segera berteriak ketika mengeluarkan domben jahat in Origin ki in yang jahat yang dipenuhi dengan aura dingin pada saat ini seketika mulai melonjak Kaisar pemakan jiwa gemetar begitu melihat tekniknya digunakan oleh Xiaoyan Ia hanya menggunakan teknik ini sekali tetapi Xiaoyan benar-benar berhasil mempelajarinya Terlepas dari apakah serangan ini kuat atau tidak Tetapi dengan mampu menggunakan trik miliknya Hal tersebut dapat dianggap merupakan sebuah penghinaan tersendiri baginya Sosoknya pada akhirnya bergumam bahwa kemampuan pemahaman Xiaoyan benar-benar menakutkan Tetapi meskipun begitu ia semakin ingin menghabisi Xiaoyan hari ini Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit melihat cahaya hitam yang melonjak ke atas langit Xiaoyan memang telah membuka domen yin jahat milik dari kaisar pemakan jiwa Namun meskipun Xiaoyan berhasil melakukannya Tampaknya domen jahat milik Xiaoyan ini pada dasarnya masih berbeda dari apa yang digunakan oleh kaisar pemakan jiwa Sementara itu kaisar pemakan jiwa segera berkata bahwa karena Xiaoyan suka mempelajari trik orang lain secara diam-diam Izinkan ia menunjukkan kepada Xiaoyan bagaimanakah cara menggunakan teknik domen jahat yin Dalam sekejap mata sekelilingnya seketika diselimuti oleh cahaya hitam yang sama dengan milik Xiaoyan Namun meskipun begitu aura ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan aura yang dilesatkan oleh Xiaoyan Ancaman kematian juga segera menyelimuti Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini menggeretakan giginya Xiaoyan seketika menyadari bahwa Xiaoyan akan ditekan jika Xiaoyan tidak mengeluarkan serangan yang kuat Pada akhirnya tanpa banyak penundaan lagi tiga jantung api segera kembali mengembundit lapak tangan Xiaoyan Segel di tangannya juga berubah dengan cepat ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik untuk membentuk Angry Buda Lotus Flame Di bawah penekanan paksa Xiaoyan kekuatan destruktif pada akhirnya seketika terpancar Kaisar pemakan jiwa juga segera merasakan adanya ancaman yang berasal dari lengan Xiaoyan Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan tetapi pada saat ini ia memiliki virasat buruk Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada akhirnya energi yin yang kuat seketika kembali melonjak dari tubuh Kaisar pemakan jiwa Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah membentuk Angry Buda Lotus Flame Namun bersama dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memuntahkan seteguk besar darah Klan pemakan jiwa terpisah dari tubuh Xiaoyan karena kekuatan asli Xiaoyan masih terlalu lemah Dan Xiaoyan tidak dapat mendukung kekuatan klon tersebut untuk waktu yang lama Bersama dengan hal tersebut domen jahat yin dari Kaisar pemakan jiwa berhasil menghancurkan domen jahat yin milik Xiaoyan Kekuatan dari banyak bayangan hitam juga pada saat ini segera menyerang ke arah Xiaoyan Xiaoyan kembali memuntahkan seteguk besar darah dengan mata yang terlihat merah Beruntung Xiaoyan masih bergabung dengan klon dewa asli dan kekuatan fisiknya pada saat ini masih mampu bertahan Xiaoyan pun menggertakan gigi dan pada saat ini pada akhirnya Angry Buda Lotus Flame muncul di telapak tangan Xiaoyan Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera melesatkan Angry Buda Lotus Flame ini ke udara Angry Buda Lotus Flame segera terlepas dari telapak tangan Xiaoyan Dan segera bergerak perlahan dari kehampaan Meskipun terlihat lambat tetapi kenyataannya aliran cahayanya benar-benar melesat dengan cepat Kaisar pemakan jiwa juga tergejut melihat titik cahaya yang pada saat ini menuju ke arahnya Ia bisa merasakan adanya tekanan yang kuat dan sosoknya tidak lagi berani ragu-ragu Ia segera mengangkat pedang pemakan jiwa dan lanjut menebaskannya ke arah titik cahaya Angry Buda Lotus Flame Keduanya pada akhirnya seketika bertabrakan satu sama lain bersamaan dengan Angry Buda Lotus Flame yang membengkak Badai juga pada saat ini tercipta dan begitu keduanya bertemu Kekuatan yang dasyat pada saat ini segera menyapu ke sekitar Suara yang memekakan telinga terdengar begitu benturan dan ledakan besar terjadi Alam jahat yin milik kaisar jiwa juga pada saat ini benar-benar langsung dihancurkan oleh Angry Buda Lotus Flame Seluruh kehampaan tampak diterangi dan kekuatan penghancur yang sangat kuat seketika menyelimuti area di sekitar Radio sekitar seribu meter pada saat ini benar-benar tidak lolos dari energi yang dipenuhi kekerasan Bahkan jika kaisar pemakan jiwa ingin mundur tampaknya sudah tidak ada lagi waktu baginya untuk melarikan diri Pulau yang menyatu di bawah juga pada saat ini bergetar hebat di bawah ledakan Angry Buda Lotus Flame Bebatuan runtuh dan meledak sebelum akhirnya tersebar ke segala arah dan dimanapun api melanda Semuanya benar-benar langsung diratakan dengan tanah Kelinci Bingyun dan Wuzan yang mengejar Xiaoyan di kejauhan juga pada saat ini segera berhenti Meskipun mereka pada saat ini jauh tetapi mereka pada saat ini masih bisa merasakan adanya kekuatan yang sangat kuat Dengan jarak mereka pada saat ini mereka tidak terkena dampak fatal akibat serangan Angry Buda Lotus Flame Wuzan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan dipenuhi dengan keterkejutan Sosoknya tanpa sadar bergumam bahwa kekuatan ini benar-benar sangat menakutkan Wuzan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya sendiri Ia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan memiliki cara dan metode yang begitu menakutkan Jika Xiaoyan menggunakan trik ini di dalam pertempuran sebelumnya Ia khawatir seluruh bintang super tiangan akan diledakan Sementara itu di pusat banturan pada saat ini suara kehancuran bergema untuk waktu yang lama Xiaoyan juga pada saat ini melesat mundur dengan kecepatan tinggi dan kekuatan penghancuran ini masih melukai Xiaoyan Beruntung kecepatan pemulihannya juga cepat dan pada saat ini tubuh Xiaoyan kembali ke kondisi semula Xiaoyan pun segera menstabilkan tubuhnya dan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah pusat banturan Xiaoyan bertanya-tanya apakah pukulan ini akan bisa langsung menghabisi kaisar pemakan jiwa Xiaoyan juga berpikir bahkan meskipun pukulan ini tidak bisa membunuh kaisar pemakan jiwa Tampaknya pukulan ini sudah cukup untuk menghancurkan formasi hantu 6 putaran kaisar pemakan jiwa Pulau-pulau yang terhubung satu sama lain juga pada saat ini benar-benar dihancurkan di bawah banturan Mata Xiaoyan pada akhirnya seketika terfokus dan setelah beberapa saat pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut Kelon dewa asli juga pada saat ini segera terpisah dari tubuh Xiaoyan dan tampaknya waktu penggabungan telah habis Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan melihat adanya garis hitam yang muncul dari kehampaan Kecepatan dari sosok ini juga sangat cepat dan klon dewa asli dengan cepat memblokir di depan tubuh Xiaoyan Sesaat kemudian sebuah garis hitam melintas ke arah klon dewa asli dan saat berikutnya klon dewa asli terpotong di bagian pinggang Sosok kaisar pemakan jiwa muncul di hadapan Xiaoyan dan sosoknya tampak menyedihkan Separuh wajah dan tubuhnya telah dibakar Penampilan ini membuatnya tampak ganas dan menakutkan dan sosoknya tampaknya tidak peduli dengan luka-lukanya Matanya pada saat ini dipenuhi dengan kebencian ketika ia menatap ke arah Xiaoyan Sosoknya pada saat ini kembali melesatkan pedang ke arah Xiaoyan dan bersamaan dengan hal tersebut Dengan kecepatan pemulihan dari klon dewa asli luka dari bekas tebasan kembali tersambung Sosoknya dengan cepat kembali mengalangi Xiaoyan di depan berhadapan dengan kaisar pemakan jiwa Xiaoyan pada saat ini menunjukkan keterkejutan karena Xiaoyan tidak pernah berpikir Angry Buda Rotus Flame tidak dapat membunuhnya Namun meskipun begitu sepertinya sebagian besar dari banyak jiwa di tubuhnya telah hancur Kemarahan yang melonjak di wajahnya saat ini juga mengungkapkan bahwa ia tampaknya benar-benar telah dirugikan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit menghelak nafas Tetapi Xiaoyan juga pada saat ini dalam kondisi yang lemah Xiaoyan sudah lagi tidak bisa bergabung dengan klon miliknya Xiaoyan pada saat ini hanya memiliki kekuatan di tingkat dogat dan bagaimana mungkin Xiaoyan akan bisa bersaing dengan kaisar pemakan jiwa Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Labu Dewa Bermata Sembilan Sesaat kemudian Xiaoyan berteriak dengan tajam ketika meminta tolong pendekar pedang gila untuk membunuh seseorang Biasanya pendekar pedang gila akan langsung keluar begitu dipanggil oleh Xiaoyan Namun setelah beberapa saat Xiaoyan menemukan pendekar pedang gila pada saat ini benar-benar tidak muncul Xiaoyan pun tertegun dan ini adalah pertama kalinya hal tersebut terjadi Xiaoyan pun mengangkat telapak tangannya dan menatap ke arah Labu Dewa Bermata Sembilan Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Labu Dewa Bermata Sembilan Xiaoyan pun mengertakkan giginya dan Xiaoyan kembali berteriak ketika meminta rubah iblis ekor sembilan untuk muncul Masih tidak ada sosok yang muncul dan Xiaoyan pada saat ini mengertakkan gigi Xiaoyan menatap ke arah Kalon Dewa Asli yang pada saat ini terlihat menyedihkan ketika berhadapan dengan kaisar pemakan jiwa Xiaoyan pun kembali berteriak ketika meminta semua yang berada di Labu Dewa Bermata Sembilan untuk muncul Tidak ada satupun di antara mereka yang pada saat ini muncul Namun sesaat kemudian sebuah suara pada saat ini segera terdengar dari kedalaman Labu Dewa Bermata Sembilan Suara tersebut berkata bahwa Xiaoyan terlalu mengandalkannya dan orang-orang yang lain Dengan cara seperti ini maka akan sangat sulit untuk meningkatkan kekuatannya Xiaoyan harus mengatasi beberapa permasalahan dan kesulitan ini sendirian Xiaoyan pada saat ini mengerutkan gening dan Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit Jika dinilai dari suaranya sosok yang baru saja berbicara ini sepertinya adalah pendekar pedang gila Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghelak nafas karena Xiaoyan menyadari apa yang dikatakan ini adalah sebuah kebenaran Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa ia mengerti dan ia akan berusaha semaksimal mungkin Xiaoyan pada akhirnya kembali menatap ke arah sosok dari kaisar pemakan jiwa yang masih berhadapan dengan klon dewa asli Xiaoyan pada saat ini merenung sejenak dan Xiaoyan memiliki dua kartu trup yang bisa Xiaoyan keluarkan Yang pertama adalah jepit rambut naga dan phoenix yang memiliki kekuatan yang kuat Sementara itu opsi kedua adalah angry buddha lotus flame dengan tiga jantung api Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan telah memutuskan teknik apa yang akan kembali digunakan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini kembali melonjakan tiga jantung api yang berbeda dan hendak kembali membentuk angry buddha lotus flame Sementara itu di sisi lain kaisar pemakan jiwa pada saat ini terus menerus melesat menuju ke arah Xiaoyan Dengan masih dihalingi oleh klon dewa asli Namun seiring dengan banyaknya benturan klon dewa asli juga pada saat ini telah menampilkan sisi lemahnya Melihat hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan banyak harta karun dari saudara-saudaranya Xiaoyan tidak tahu apakah harta karun ini akan dapat menghalangi dan memberikan dampak kepada kaisar pemakan jiwa Tanpa ragu-ragu Xiaoyan segera melemparkan banyak harta karun ke arah kaisar pemakan jiwa yang melesat Xiaoyan juga memasang benang emas yang pada saat sebelumnya diberikan oleh Liu Er Sementara itu di sisi yang jauh Wu Zhan dan kelinci Bing Yun pada saat ini menyibitkan matanya Wu Zhan pada saat ini menyadari tampaknya Xiaoyan benar-benar telah terjatuh dalam kondisi terlemah Dengan kekuatan dogatnya bagaimana mungkin ia akan bisa berhadapan dengan kaisar pemakan jiwa Wu Zhan pun segera berkata kepada kelinci Bing Yun bagaimana jika senior membantunya Situasi saat ini sepertinya benar-benar tidak lagi bisa dihadapi oleh Xiaoyan Kelinci Bing Yun pada saat ini terlihat sedikit kesal dan berkata kepada Wu Zhan agar ia jangan khawatir Orang ini tidak akan mati dalam waktu singkat terlebih lagi karena orang ini terlalu sombong Pada saat ini orang itu benar-benar harus merasakan intimidasi Sementara itu di pusat pertempuran pada saat ini kaisar pemakan jiwa benar-benar menghancurkan semua harta karun yang dilesatkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pun menggertakan gigi dan bergumam ternyata hadiah yang mereka berikan benar-benar tidak bagus Namun meskipun begitu Xiaoyan tidak dapat sepenuhnya menyalahkan saudara-saudara seniornya Bagaimanapun harta-harta ini berhadapan dengan orang yang sangat kuat Xiaoyan hanya bisa berharap pada Engli Buda Lotus Lame yang pada saat ini dibentuk oleh Xiaoyan Sementara itu di kejauhan kaisar jiwa pada saat ini tampak benar-benar dipenuhi dengan Esmoni Sosoknya lanjut mengeluarkan banyak bayangan hitam dan kembali melesatkannya ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terdiam sambil meringkuk membentuk Engli Buda Lotus Lame Melihat Xiaoyan yang tidak bergerak kelinci Bing Yun pada akhirnya merasakan kekhawatiran di dalam hatinya Kelinci Bing Yun pun memutuskan untuk melakukan tindakan dan sebelum ia hendak bergerak Tiba-tiba Xiaoyan mengangkat kelapanya dan Engli Buda Lotus Lame pada saat ini segera dilesatkan Kaisar pemakan jiwa tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri melihat apa yang dilesatkan oleh Xiaoyan Ia sepenuhnya telah memahami kekuatan penghancur yang terkandung dari Engli Buda Lotus Lame Sosoknya pada akhirnya tidak lagi berani terus maju dan menghentikan pergerakannya Kaisar pemakan jiwa segera mundur dengan kecepatan penuh Namun hal tersebut sudah terlambat karena Engli Buda Lotus Lame pada saat ini segera melesat menghancurkan kekuatan yang kuat Kelon dewa asli juga pada saat ini segera mundur sementara Xiaoyan segera mengeluarkan cangkang kura-kura Xiaoyan pada saat ini membawa masuk klon pemakan jiwa Badai yang besar akibat dari ledakan Engli Buda Lotus Lame pada saat ini seketika menyebar ke segala arah Kekuatan penghancuran seperti yang sebelumnya pada saat ini benar-benar seketika menyebar ke area yang luas Kekuatan penghancur ini benar-benar menghancurkan kehampaan di sekitar bersamaan dengan pulau-pulau yang mengambang Badai yang kuat pada saat ini benar-benar seketika menyebar dan menyapu di kehampaan Bahkan di kejauhan pada saat ini dewa asli bintang 5 tersapu di dalam badai kehampaan ini Tetapi meskipun begitu tubuh dari dewa asli bintang 5 ini tidak terlalu terpengaruh Kelinci Bing Yun juga pada saat ini segera menarik wuzan untuk mengambil jarak yang lebih jauh Hanya klon dewa asli yang pada saat ini benar-benar terkena dampak dari benturan Meskipun tubuhnya kuat tetapi sosoknya pada saat ini masih terkena imbas dari ledakan Angry Buda Lotus Flame Xiaoyan pun segera menarik mundur klon dewa asli menjauh dari pusat benturan Beruntung dengan kekuatan pemulihan yang cepat pada saat ini tubuhnya kembali ke kondisi semula Namun bersama dengan hal tersebut suara aneh tiba-tiba terdengar dari benar klon dewa asli Suara tersebut memanggil nama dari klon dewa asli seolah-olah ia adalah anaknya Suara tersebut berkata bahwa ini adalah Tai Yuan Yi yang merupakan anaknya Suara aneh ini juga seketika tentu saja terdengar di telinga Xiaoyan yang mengendalikan klon dewa asli Xiaoyan pun segera melihat sekeliling dan Xiaoyan tidak menemukan asal dari suara tersebut Namun sesaat kemudian suara itu kembali terdengar ketika berkata bahwa ternyata ini bukanlah anaknya dan siapakah sosok tersebut Xiaoyan seketika menyadari bahwa ini adalah suara yang ditransmisikan ke dalam pikiran Xiaoyan Sosok tersebut kembali berteriak kepada Xiaoyan bahwa ia benar-benar berani menangkap tubuh anaknya Meskipun klon dewa asli mereka telah menurun tetapi mereka benar-benar tidak bisa dikendalikan sembarangan Klon dewa asli mereka bukanlah sesuatu yang bisa dinodai oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini masih kebingungan dengan dari manakah suara tersebut berasal dan Xiaoyan masih celingak-celinguk di dalam tubuh klon dewa asli Namun Xiaoyan mengesampingkan permasalahan ini dan Xiaoyan segera memandang ke arah di sekitar Efek dari benturan pada saat ini telah menghilang Xiaoyan pada saat ini tidak menemukan siapapun yang berada di sekitar Xiaoyan pun berfikir tampaknya kaisar pemakan jiwa pada saat ini benar-benar telah dihancurkan Situasi ini benar-benar telah melampaui apa yang pada saat sebelumnya diinginkan oleh Xiaoyan Xiaoyan awalnya tidak ingin menghancurkan kaisar pemakan jiwa karena Xiaoyan ingin mendapatkan banyak informasi Namun Xiaoyan benar-benar terpaksa menghancurkan kaisar pemakan jiwa dengan Angry Birdalotus Flame Semua formasi dari hantu jahat 6 putaran juga pada saat ini benar-benar telah dilenyapkan oleh Xiaoyan Xiaoyan hanya bisa menghelak nafas karena Xiaoyan pada saat ini masih bisa menyelamatkan dirinya di dalam pertempuran Xiaoyan